Intro Renungan Alkitab berjudul Lebih Berbahaya Dari Covid-19 Injil Markus Fasal 7 Ayat 1-13 Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab, orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku, Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Sahabat Alkitab, Dunia cukup tergoncang dengan mulai menyebarnya COVID-19, varian terbaru dari keluarga virus corona. Manusia bisa meninggal karena sesak nafas, dimulai dari saluran pernafasannya yang terinfeksi virus tersebut. Lalu kemudian bertambah parah. Jalur masuknya adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Menurut catatan WHO, yang meninggal adalah sekitar 2% sampai 10% dari orang yang terkena penyakit tersebut. Bervariasi tergantung apakah orang yang menderita COVID-19 sudah mengalami penyakit-penyakit lainnya. Namun, masyarakat heboh karena memang penularannya yang cukup cepat. Berdasarkan tingkat dan jumlah kematian pasien, ada beberapa penyakit yang lebih berbahaya dari COVID-19 ini. Misalnya, penyakit SARS, tingkat kematiannya 9,6 sampai 10% dan MERS 34-34,4%. Pencegahan penularan COVID-19 yang paling efektif adalah menjaga kebersihan diri, terutama membasuh tangan. Dari bacaan Alkitab hari ini, Yesus mengungkapkan bahwa menjaga kebersihan hati lebih penting daripada membersihkan tubuh jasmani. Mengapa? Karena kematian akibat dosa jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Semua orang adalah pasien penyakit dosa seluruh penduduk di dunia ini. 7.713.468.000 orang Seluruh umat manusia Sangat cepat menular penyakit dosa ini. Bahkan, semua orang mengalami kematian akibat dosa. Artinya 100% orang harus meninggal di dalam dosa. Semoga diri kita cukup terguncang melihat hebatnya fakta kerusakan akibat dosa ini. Mari cuci tangan supaya terhindar dari penyakit jasmani. Bersih-bersih hati supaya tetap sehat rohani. Ingat, yang di dalam hati lebih penting karena dampaknya untuk kekekalan. Hanya pribadi Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang dapat membasihkan hati kita dari penyakit dosa. Terimalah dia supaya kamu diselamatkan. Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.